Di sini kita memiliki pertanyaan tentang pergeseran pada fungsi ya. Perhatikan kalau pada pergeseran pada fungsi kita memiliki hal berikut. Jika kita punya fx digeser sejauh A, kalau ke kanan berarti nanti nilai x-nya disubstitusi menjadi x min A ya kan. Berarti f dan kurang x min A berarti nilai x-nya disubstitusi menjadi x min A. Lalu kalau ke kiri digeser ke kiri sejauh A maka disubstitusi x plus A. Lalu kalau digeser ke atas berarti fx-nya ditambahkan dengan A. Lalu kalau digeser ke bawah fx-nya dikurangkan dengan A. Perhatikan terlebih dahulu di sini kan kita punya fx-nya ini adalah setelah digeser ke kanan 2 satuan dan ke bawah 1 satuan ya. Ini adalah fungsi hasil pergeseran tersebut ya. Atau biasanya disebut bayangan dari fungsi x kita ini. Oke, maka untuk mengembalikan ke fungsi exit lah ke fx awalnya ya. Ke fungsi semula. Itu berarti kita gesernya ke balikannya. Kalau ke kanan, kalau digeser ke kanan berarti kebalikannya itu digeser ke kiri. Lalu kalau digeser ke bawah berarti kebalikannya digeser ke atas. Selanjutnya. Maka di sini untuk membalikkan ke fungsi semula ya. Maka di sini kan digeser ke kanan 2 satuan. Kebalikannya adalah digeser ke kiri 2 satuan. Maka nanti fx kita, fx semulanya ya. Fungsi rasional semulanya. Digeser ke kiri 2 satuan. Berarti kalau digeser ke kiri, jadi x plus a ya. X-nya disubstitusi x plus a sehingga menjadi 1 per. Dalam kurung, x-nya kita substitusi x plus a. A-nya berarti ada 2 ya. Karena digeser sejauh 2. Berarti substitusi x plus 2. Dikurangi 4 seperti ini kan. Lalu dikuadratkan. Nah, selanjutnya. Ini kan min 1 ya fungsi kita. Lalu di sini bisa dilihat juga ya. Nanti kan digeser ke bawah satu-satuan ya. Kan itu hasil setelah digeser ke bawah satu-satuan. Maka kebalikannya adalah digeser ke atas satu-satuan. Kalau digeser ke atas berarti ditambahkan dengan a. Berarti ditambahkan dengan a-nya di sini adalah 1. Sehingga hasilnya adalah kalau disederhanakan. Efek semulanya kita ya. Fungsi rasional semulanya adalah 1 per. Berarti ini kalau dikurangkan x plus 2 kurangi 4 adalah x min 2. x min 2 dikuadratkan. Lalu min 1 tambah 1 adalah 0 ya. Berarti hasilnya langsung saja 1 per x min 2 dikuadratkan. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.